Halo sobatannya apa kabar di video kali ini kita akan membahas tentang cara mudah membasmi semut tanpa penyemprotan jadi cara ini sangat efektif digunakan untuk membasmi semut di rumah ya karena kita tidak perlu melakukan penyemprotan cara ini juga efektif digunakan untuk membasmi semut atau membunuh semut di pohon-pohon yang tinggi yang tidak terjangkau penyemprotan selain itu cara yang akan saya tunjukkan nanti tidak hanya membunuh semut yang terlihat saja tapi semut-semut yang ada di sarang juga nanti akan mati tuntas dengan cara ini oke langsung saja sebelum saya bahas bagaimana caranya kalau sobat ingin melangganan video pertanian sobat bisa subscribe di channel ini dan itu gratis oke langsung saja ya jadi metode yang digunakan adalah dengan cara menggunakan umpan yang diberi racun jadi bahan yang perlu sobat siapkan yang pertama adalah umpan yang disukai atau makanan yang disukai oleh semut disini saya menggunakan gula sobat juga bisa menggunakan makanan lain ya yang disukai semut misalnya remah-remah roti itu sangat disukai semut tapi disini kita gunakan gula saja untuk mempermudah ya karena pasti ada di setiap rumah ini gula kurang lebih sekitar 5 sendok kemudian ini adalah racun yang akan kita gunakan ini yang saya gunakan adalah regen serbuk ya regen saset ini kandungannya adalah vipronil 80% nah jadi siapkan satu saset regen dan juga 5 sendok makan gula pasir ya kalau putih nah selanjutnya bahan ini dicampur dan pastikan ya jangan sampai ternyekol oleh anak-anak karena adalah racun yang berbahaya juga jadi nanti ini dicampur merata antara satu saset ini dicampur dengan 5 sendok gula kebetulan saya sudah punya yang sudah dicampur ya jadi saya tidak akan tunjukkan proses penyampurannya ini ada sisa kemarin saya sudah mencampur jadi selanjutnya umpan ini kita aplikasikan di area-area yang direwati oleh semut caranya seperti ini sobat caranya seperti ini ada banyak tadi seperti ini sobat bisa lihat ini mohon maaf ya adagannya mungkin sedikit sadis ya pembunuhnya jadi intinya kita berikan sedikit umpan saja disini ini kan semut sangat disukai gula sangat disukai oleh semut kita berikan sedikit saja daerah sana itu sobat bisa lihat semutnya mulai berebut mengambil umpan yang kita siapkan nah semutnya kita juga berikan di beberapa-berapa titik titik-titik yang lain yang dilatih oleh semut bahkan kalau sobat bisa berikan di area yang dekat dengan serang semutnya misalnya dekat lubang yang masuk ke tembok misalnya ada juga atau masuk ke tanah itu di berikan saja umpannya sedikit oke kita akan coba aplikasikan ya mungkin tidak terlihat berikan sedikit saja sobat sebenarnya satu tempat itu lima sendok itu sangat banyak sekali jika di aplikasikan sedikit-sedikit kita ke arah sana kita berikan sedikit saja nah sobat bisa lihat semutnya berebut mengambil umpan yang sudah kita siapkan ini kita tunggu saja reaksinya sekitar berapa menit ke arah sana ya tadi yang ramai semutnya nah ini sobat bisa lihat oh bahkan sudah ada pemulai beberapa yang mulai teler semutnya ini dari sini sobat bisa lihat ini beberapa sudah mulai teler nah jika sobat mengaplikasikan umpan ini yang sudah beli racun ini di pohon itu berikan di romongan semut yang mengarah ke atas ya jadi nantinya umpan ini akan diangkut oleh semut kesarangnya dan otomatis semutnya akan mati sampai kesarangnya ya oke kita tunggu dulu beberapa menit saya pause nanti kita lihat lagi bagaimana progressnya ya biar sobat juga bisa melihat bagaimana progress aplikasi dari racun semut ini ya oke sebentar saya tunjukkan lagi nah ini sudah sekitar 2 jam dari pertama kali saya kasih racun semut ini sobat bisa lihat sendiri bagaimana kondisinya oke tadi sepertinya saya lupa jelaskan mengenai Regan ini ya jadi Regan Serbuk ini harganya sekitar 7.000 sampai 8.000 ini bisa sobat dapatkan di tuku-tuku pertanian atau kalau tidak ada di tuku pertanian terdekat sobat bisa beli online ini banyak di marketplace sobat bisa beli eceran per saset atau per kota isi 5 saset itu 35.000 kalau per saset biasanya 7.000 sampai 8.000 oke ini bisa kita lihat sendiri progressnya beberapa semut sudah berapa ekor sudah mulai mati sobat bisa lihat ini cara kerja racunnya sistemik makanya butuh proses jadi tidak begitu langsung diaplikasikan langsung mati ini butuh proses sampai nanti semua koloni semutnya mati dengan cara ini sobat bisa lihat di bagian dalam sana tadi sebenarnya berkumpul di sini tapi tadi terik mataharinya mereka sembunyi di sana dan demen banyak juga yang mati di sana nah ini tidak hanya yang memakan atau menyentuh gulanya saja yang mati ketika mereka bersentuhan dengan temannya juga itu kan semut suka salaman itu sebab bisa lihat itu temannya juga nanti akan ikut racunnya ikut mati nanti ini paling maksimal satu hari ini biasanya koloni-koloninya ini sudah mulai mati karena itu juga yang hidup biasanya menyentuh yang mati lagi otomatis mereka akan terkena racun juga oke saya kira mungkin sampai di sini saya tunjukkan progresnya ini beberapa semut sudah mati jadi sudah terbukti ya kalau cara ini cukup efektif juga menanggulangi semut jadi bisa sobat gunakan sebagai alternatif untuk membunuh semut di rumah oh ya nanti kalau semua koloni sudah mati ini silahkan dibersihkan sisa-sisa racunnya ya tapi kalau di daerah perkebunan misalnya di perkebunan atau pohon buah-buahan tidak apa-apa sobat biarkan tapi kalau di rumah sebaiknya dibersihkan karena ini kan mengandung racun gula-gulanya ini jadi silahkan dibersihkan oke sekiranya sekian video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa di like dan subscribe sampai jumpa di video-video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati